selamat datang di channel kotutorial channel semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara merubah background atau layar belakang yang ada di tampilan roblox ini guys tampilan web roblox ini guys Nah perlu kalian ketahuin untuk merubah tampilan ini kalian memerlukan browser yang namanya Google Chrome ya guys ya Google Chrome yang ada di bawah sini Google Chrome Nah setelah itu kalian lanjutkan dengan cara yang pertama Nah cara yang pertama kalian harus klik tombol subscribe yang warnanya merah yang ada di bawah video ini Nah setelah itu kalian masuk ke dalam roblox kalian nih kotor sekarang udah masuk udah login dan kalian buka di New tab Nah kalian ketikkan di New tab ini kalian searching stylish extension seperti ini stylish extension kalian pilih nah kalian cari setelah kalian cari kalian pilih yang paling atas ini ada tulisannya stylish kostum ini yang dari chrome.google.com nah ini kalian buka nah setelah itu tampilannya akan seperti ini guys Nah kalian tinggal add to Chrome ini guys atau tambahkan di Chrome Nah setelah itu kita add Nah setelah itu akan mendownload guys kalian tinggal tunggu aja guys Nah jika udah terdownload nanti akan ada tampilannya seperti ini atau terbuka websitenya seperti ini Nah setelah itu kalian pilih next guys kalian pilih next yang ada di bawah sini kalian pilih next Nah setelah kalian pilih next kalian Scroll ke bawah nah di bagian bawah sini ada searching nah ini kalian ketikan roblox kalian ketikan roblox setelah itu kalian enter Nah setelah kalian enter nanti akan muncul tema-temanya guys background-background yang bisa dipakai di background-nya roblox ini Nah kalian tinggal pilih misalnya disini kok tutorial bakalan ngasih contoh bakalan milih yang nah misalnya tutorial disini bakalan milih yang ini guys Nah kita tinggal pilih aja Nah setelah itu kalian pilih install style nah kalian install nah tinggal tunggu Nah jika udah ada tulisannya style install atau style-nya udah terinstall kalian tinggal buka roblox kalian Nah udah berubah nih backgroundnya tuh bisa gerak-gerak gitu kan jadi ini tampilan baru yang ada di roblox kalian kalian bisa ganti-ganti sesuai keinginan selera kalian Nah ini juga membuat nuansa baru ya nggak bosen warna putih terus nah misalnya kalian Bang aku udah close close aplikasinya Bang cara ngerubahnya gimana Bang misalnya kalian udah close terusan pengen kalian rubah nah kalian tinggal pilih ke bagian pojok kanan atas sini ada gambarnya puzzle kan tinggal pilih terusan kalian klik style kostumnya Nah setelah itu kalian pilih yang bagian ini fine style for different side nah kalian pilih Hai nah setelah itu kita close dulu iklannya nah disini kalian ketikan roblox lagi roblox kayak gitu tuh kalian cari Nah udah kalian tinggal cari yang mana yang ingin kalian pakai misalnya kita bakalan ganti ke-ke yang cerah-cerah misalnya kayak ini yang cerah kayak gini pink-pink gitu bagus kan Nah kita tinggal install style Hai tunggu sampai prosesnya selesai nah jika udah kalian tinggal buka roblox kalian udah kan tuh udah berubah bagus kan pinggi-pinggi gitu nah Bang aku nggak mau Bang ada gambar-gambarnya Bang cara hapus semuanya gimana Bang nah semisalnya kalian udah bosen ada gambarnya terusan pengen kembali ke tampilan awal roblox kalian tinggal an install aja atau hapus aja aplikasinya nah cara hapusnya kalian tinggal pilih di bagian sini lagi di bagian pojok kanan sini atas yang gambarnya puzzle kalian pilih yang titik tiga ini guys kalian boleh titik tiga setelah itu kalian remove from Chrome yang artinya hapus dari Google Chrome nah kalian tinggal klik setelah itu remove nah setelah itu akan terhapus guys nah jika udah terhapus udah kalian tinggal refresh roblox kalian Nah setelah kalian refresh nanti akan terhapus guys nah jadi warna putih lagi kan kayak gitu Jadi kalau misalnya kalian ingin pasang lagi tinggal install lagi kayak gitu Nah mungkin sampai segini aja videonya tutorial jika kalian ada pertanyaan atau ingin request tentang video tutorial lainnya kalian tinggalkan komentar di bawah guys Nah semoga video ini dapat membantu kalian see you then next video bye bye sub indo by broth3rmax